hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nih kabarnya bunda dan teman-teman semuanya semoga selalu diberi sehat ya dan yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan amin 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 ya Allah ya robbal alamin alhamdulillah hari ini aku bisa nge-share kegiatanku yaitu kegiatan seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak yang tinggal di kampung ini tuh sore hari ya teman-teman jadi aku itu lagi motongin kembang kol dan juga wortel nah ini tuh sayuran yang aku beli di pasar kemarin bersama bunda rumah manja ini tuh gak langsung aku masak ya teman-teman jadi ini tuh sore hari sekitar jam setengah lima sore sayurannya itu aku potong-potong kemudian nanti aku taruh di kulkas jadi sayuran ini mau aku masak pagi harinya ini tuh udah pagi hari jadi aku mau masak sayuran kembang kol dan juga wortel untuk bumbunya itu ada cabai merah besar cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kemiri, terasi, dan juga garam selamat menikmati nah ini tuh daging ayam yang udah aku potong kecil-kecil tapi gak aku rebus dulu ya teman-teman jadi daging ayam yang udah aku potong-potong ini mau aku campur dengan sayuran kembang kol dan juga wortel bumbunya udah jadi sayurannya juga udah dicuci lanjut ini aku mau masak selamat menikmati 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 nah ini kalau sayuran begini namanya capcai kali ya ini tuh sayur capcai ala ala wong lojo karena ya dengan bahan seadanya dan juga bumbu yang seadanya sudah selesai masak lanjut ini aku mau sarapan dulu ya teman-teman ini tuh sekitar jam 7 pagi jadi apa ya perutnya itu sudah keruyuk-keruyuk ya pengen makan cacingnya itu udah nendang-nendang pengen diisi nasi nah ini aku sarapan dulu dan alhamdulillah ini cuacanya cerah ya teman-teman jadi kalau pagi hari cuacanya itu cerah banget nih anget sinar mataharinya tapi kalau udah jam 10 ya Allah panasnya itu benar-benar cetar membahana kalau cuaca lagi panas banget sebaiknya berbanyak minum air putih ya teman-teman tapi kadang aku juga begitu ya kalau siang hari panas-panas kan enaknya minum yang seger-seger ya kayak es campur gak apa-apa ya teman-teman sekali-kali udah selesai sarapan terus juga udah kenyang gak tau kenapa ya kalau habis makan itu kok kenyang tapi sebelum makan itu kok lapar nah udah kenyang dan udah punya tenaga lagi lanjut ini aku mau beres-beres kamar ya teman-teman ini itu kamar anak wetunku atau anak perempuanku sebenarnya sama anak perempuanku itu udah diberesin rapi tapi tadi adiknya atau anakku yang kecil sama dia diberantakin lagi kalau gak diberesin lagi takutnya nanti anak wetunku pulang sekolah cengkel karena kamarnya berantakan padahal yang ngeberantakin adiknya ya sebenarnya tadi mainannya udah diberesin sama anakku tapi gak selesai karena lagi beresin mainan teman-temannya itu dateng ngajak main akhirnya ya sisanya ditinggal ya walaupun ngeberesin mainannya gak selesai gak semuanya diberesin seenggaknya dia itu apa ya maulah mau ngeberesin mainannya yang berantakan beres-beres mainannya udah selesai kasurnya juga itu udah dikebutin alias dibersihin sarung bantal dan gulingnya udah diganti jadi sampai sini dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah